Pemirsa Menteri Kooperasi Budiari dicejar oleh sejumlah anggota komisi endam DPR untuk mengklarifikasi kasus judi online di kementerian yang dirinya pimpin sebelumnya, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dalam rapat tersebut, pemirsa para anggota DPR meluapkan emosinya. Rapat yang digelar oleh komisi endam di gedung DPR, Senayan, Jakarta dihadiri oleh Menteri Kooperasi Budiari Setiadi. Dalam rapat tersebut, Budiari menyampaikan program kerja dan anggaran prioritas kementeriannya. Namun, di tengah berlangsungnya rapat tersebut, sejumlah anggota komisi endam mendesak Budiari untuk mengklarifikasi kasus judi online dan pinjaman online saat ia menjabat di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Salah satunya pemirsa adalah anggota komisi endam, Rike Diapitaloka, yang cukup emosi, meminta agar Menteri Kooperasi tersebut menindak tegas apabila ada ASN di kementerian yang terlibat. Sinergi, kolaborasi dan... Ada yang terlibat di dalam judo atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok kooperasi. Penting Pak, kasih gebrakan, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak. Setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjerat, yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budiari begitu Pak. Di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak, karena saya mengetahui bahwa judol ini dampaknya luar biasa Pak. Bukannya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak, orang yang terjerat judol ini Pak.